hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya oke sekarang kita ini ya di depan kita ada jenis ya jenis kalau bagi saya ini baru ya baru walaupun ini sudah ya saya dapatkan ya dari seorang teman ini sekitar enam bulan sekitar enam bulan ini jenis jenis ligi ya banyak orang mengatakan jenis ligi untuk lebih lanjutnya kayaknya saya juga masih masih baru ya jadi tidak ada yang bisa saya sampaikan cuma sekalunya saya lihat ya jenis ligi ini ya eh ini kan dari dongkelannya saya dapat dari dongkelan habis itu saya teman saya yang dongkel habis itu saya beli saya mencoba satu ya ternyata bagus juga ya apalagi mengenai daun ini wah agak kaku daunnya juga kelihatan rapi dia mengkilat nah seperti ini mengkilat kalunya batang ya kurang lebih kayak seperti asem juga dia ya nah kayak asem juga dia batang ya lumayan ya ini dongkelan alam cukup berkarakter sepat dia miring ya cuma nanti akan kita kita kawat ya ini tidak banyak yang saya sampaikan disini cuma yang jelas ya nah namanya juga kita mencoba ya mencoba sesuatu yang baru ini Hai nah cuma kalau nyamkulnya saya lihatnya untuk pengecilan daunnya kita cari daun yang terkecil seperti ini ya wah ini lebih lebih kecil dari kuku ya cuma untuk atas ya seperti biasa ya tanaman itu selalu tumbuh ke atas dan yang di atas biasanya lebih lebih subur daripada di di sampingnya nah seperti itu ya itu kebiasaan dari dari tanaman itu biasanya seperti itu karakternya lah walaupun dia miring biasanya yang atas tetap lebih subur daripada yang di di samping-samping percabangan jadi kadang kita yang kesusahan itu seperti itu ya eh kita biasanya harus lebih mengutamkan yang di samping dulu kalau sudah selesai baru yang atas seperti itu makanya kadang kalau kita ada kita menemukan suatu bonsai eh yang tidak ada mahkota seperti itu sebenarnya bukan nggak ada anu ya eh tujuan atau memang enggak ada mahkotanya enggak ada mahkota tapi itu belum ya soalnya dia pasti eh menyumburkan dulu eh apa percabangannya bar di amikirkan mahkota jadi seperti itu soalnya kalau nya duluan mahkota bisa mahkotanya aja yang subur nanti samping-sampingnya lambat jadinya walaupun di los biasanya kalau nya mahkotanya sudah terbuat itu ya susah makanya itu Bang kadang kesimbangan itu sangat-sangat susah dicari ya oke jadi seperti itu aja untuk ini dia berbunga juga seperti ini nah bunganya kuning-kuding bagus kalau menurut saya ini pertamanya ini ya eh saya dapat cuma saya lihat di waduh bentuknya seperti ini udah yang penting saya tanam dulu kalau sudah saya tanam saya lihat ah kira-kira sudah enam bulan jalan saya lihat loh kok bagus juga ini ah saya coba dulu ya kalau untuk jenis tanaman sih banyak sebenarnya ya makanya kadang eh karena terlalu banyak itu kadang kita ya dan kita susah juga ya kadang kita harus punya bahan dan kita uji juga eh apakah itu cocok buat kita atau tidak itu dan ini ya ini saya cuma punya satu ya dan pengen mencoba ini masih dipoli bag ya ini sudah sekitar enam bulannya enam bulan nyata nih lebih ini Hai mulai dongkelan nah ini ini bekas ini dongkelan habis itu baru berdengkel sekitar satu minggu habis itu udah saya bongkar saya rapikan akarnya makanya ini masih ada tali-talinya ya yang saya ikat untuk akarnya soalnya ini akarnya ke samping jadi ya udah saya ke bawah kan aja yang saya ikat dan ini untuk yang pertama ya eh punya ada ada dua hal ya eh kadang kita disuruh memilih ya kita kawat dulu habis itu kita biarkan atau kita tanam dulu nunggu subur ya baru kita kawat nah itu kalau nya saya lihat ini kan sudah kalau nya begini sih sudah sudah bisa ya naik pot ini sudah bisa untuk jenis yang kecil ya yang kelas medium ini sudah bisa tinggal atasnya aja lagi ya jadi untuk kalau nya pilihan saya saya sih untuk sementara ini saya saya kawat aja dulu nanti kira-kira eh setelah pengawatkan biasanya kan ada no daun yang layu atau apa Nah setelah subur nanti baru kita pindah ya ke pot jadi seperti itu saja Oke mengenai habitatnya atau gimana nya tanaman ini saya masih masih mempelajari ya bisa kurang tahu juga tapi bisa kita siap di Google atau di Yahoo ya Hai cuma eh simpel saya untuk sementara ini jenis seligi ini ya lumayan bagus lagi daunnya ini bisa mengecil yang lebih utamanya kan daunnya ya ah hal yang pertama kita lihat di udah nih bisa mengecil seperti ini ya Nah besok kita lihat karakter batau karakter batang oke juga oke sip dah nah seperti itu oke jadi kita kawat ya terkawat ini ya yang penting ada liukan sudah beres ya kalau ini sudah ada liuk liuk duluan ini cuma yang yang atas ini yang belum ini ini paling ke harus ada agak naik sedikit ya agak naik seperti ini sedikit nah oke jadi kita kawat ini ya ya kawat nomor tiga lah ini kita akan kita kawat semua walaupun ini sudah ada liukan jadi nanti kalau nya ini membesar ya ia mengikuti kawat nanti Oke kalau kita kawat Hai Oke ini kawatnya ya saya potong pendek saja ini ya sekilan satu kilang setengah saya coba ya eh ini agak susah ini rupanya ini talinya kan jadi saya mau misalnya saya masukkan sini hai 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 bengkok saja dulu Hai benya sencana sih tadi mau saya ganti media mau saya taruh tadi cuma medianya basah ya jadi saya tidak bisa mengganti media soal ini kan musim ONE pinggir hingga sepatnya hai 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 Live oke iya seperti ini ya sebenarnya pengawatan ini bagus ya di diterapkan ya di pada sebuah tanaman bonsai jadi dia itu menimbulkan apa itu namanya karakter di batangnya itu liukan-liukan bahkan apalagi kalau kita buat mulai dari kecil itu waduh mantap soalnya dia agak melingkar-melingkar jadi nggak nggak ponos bulat kayak gitu cuma kadang ya eh apa kadang namanya membongsa itu ya tidak semua ya dapat membeli kawat tidak semua juga bisa jadi kadang bisa menggunakan kawat kabel ya kabel kabel listrik itu cuma kalau nya untuk kabel bangunan ya saya pernah mencoba itu kabel bangunan itu bukannya malah memang sih bagus ya cuma tidak tidak bisa lama soalnya itu akan mematikan eh batang ya soalnya bisa berkarat makanya dipilih lah yang dari aluminium ya kalau tidak menimbulkan karat dia hai 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 Ki nah ini saya pelan-pelan saja ya soalnya saya juga tidak tahu bahan ini apakah tahan di kawat ya atau takit tidak itu nasional kawatukan eh mencengkram dia mencengkram batang jadi lebih pelan-pelan ya seperti kita mengawati tuh mengawati itu mengawati itu namanya buksus ya buat buksus kalau mengawati buksus seperti itu harus pelan-pelan ya bahkan harus longgar dia tidak bisa erat kalau nya erat makin malah Hai karakter batangnya hancur Nah saya takutkan itu seperti itu untuk seligi ini saya masalah saya juga baru ini ini ya baru jadi nanti teman-temannya kalau nya ada masukan ya ya ada yang sudah eh apa pernah ya silahkan aja tulis di kolom komentar ya di kolom komentar masyarakat saya ini belajar juga ini ya banyak barang-barang yang baru ya Hai barang-barang baru kayak seligi habis itu jenis-jenisnya juga macam-macam sekarang itu untuk untuk tanaman Hai bahannya kayaknya pakai perutang Oke Oke jadi ini sudah ini tadi ujungnya pakai tang barang Sony kan kawat nomor tiga ya lumayan agak keras walaupun tegak lentur ya kita coba untuk bengkok ya ya ini Hai gimana ya agak gemetar ini soalnya ini memang ke pagi saya sih memang baru ya saya belum pernah mencoba ini Hai cuma kadang kalau nya saya lihat ya di Google atau di YouTube YouTube ya banyak banyak bahan-bahan yang baru ya Hai dan ya pembongsa ya walaupun sudah lama dia bergelut di bidang ini sudah pasti ya pengen juga mencoba sesuatu yang yang baru seperti itu Hai soalnya nanti kalau enggak diikuti tertinggal ya Hai tertinggal ya tinggal kelas nah seperti itu saja Hai mending terangkat dikit ya Sony kan tadi lurus aja ya kalau lurus aja sih aduh gimana ya kurang kurang menggigit katanya Hai kalaunya ini kita membengkokkan lagi harus kita lapis cuma ini ya udah sepertinya juga sudah hebat ini ya oke lalu yang ini lagi ya dua ini ini juga agak keras juga soalnya ini ternyata sama seperti serbin juga ya kalinya sudah sebesar ini keras dia berarti harus mulai dari yang kecil seperti ini yang hijau wah ternyata seperti itu cuma kalau saya lihat ya daunnya ini loh bagus mau saya ini rapi dia tumbuhnya nah ini kan rapi dia ini biasanya kalau kita miringkan nanti bisa ketumbuh disini dia ini kalinya jenis-jenis yang lain tapi entahlah kanya sedikit ini ya biasanya seperti itu Oke Oke ini sudah ya baru kita lanjutkan sebelah sini dan nanti semuanya kita kita kawat ya Nah seperti ini Oke ini Oke hai 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 jadi untuk pengawatan biasa seperti ini ya Apoknya kita menggunakan kawat besar biasa kita sulit ya jadi agar agar rapi ya soalnya kan ini pasti dipandang-pandang orang jadi harus kita rapikan kawatnya makanya kadang ya ya pelan-pelan saja ya walaupun durasinya agak panjang yang enggak jadi masalah Oh ya oke dan saya lihat itu untuk kawatnya sendiri pun ya termasuk seni saya tidak tahu juga ya eh saya lihat di YouTube ya di Jepang itu ternyata ada sini yang namanya seni pengawatan bahkan di Jepang pun ada yang bikin bonsai yang dari kawat ya kawatnya dikumpulkan banyak kebusu di bengkok-bengkok walaupun kalau di Indonesia sih waduh oke kita bermain sebelah sana lagi ya Nah begini kan enak lihatnya ini ya lumayan agak keras ya biasa kan kalau nya jenis baru ya seperti ini saya agak canggung saya belum pernah bermain dengan ini lagi agak canggung ya jadi ya maklumi juga baru saya tapi lama-lama juga kalau nya kita seringnya sering bermain juga dengan tanaman ya lama-lama terbiasa ya apalagi kalau jenis eh apa namanya sakura wah kan itu sudah sudah bongsa yang cukup lama oke dua ini selesai kita bengkokkan ya oke kita agak bengkokkan kita mengikuti yang disebelahnya kan kurang sip kalau nya beda sekiranya imbang oke yang ini nanti kita beri kawat kecil ya kalau nomor satu kalau enggak kuat kita beri nomor kawat eh kita lapis saja nah ini lagi ya nah ini kayaknya sampai sini yang atasnya kita beri kawat kecil aja kayaknya tanggung ini ini kan sudah bengkok tapi nanti enggak enggak sama lagi sama ini oke kita beri juga ya sebentar ya oke kayaknya ini bagus yang ini saja ya ke atas jadi kita ginikan sedikit ya wah kayaknya sudah keras ini Aduh sayangnya ya Hai mengganti saya ini jadi mainnya yang dibawah saja ini sudah kerasin Hai padahal ini bagus kita bengkokkan jadi dia datar gitu loh nah yaudah eh ini keras dibuang sayang oke jadi ini aja oke kita ambil dari bawah tuh nah dari sini juga enak Aduh Aduh kita bengkokkan aja duluan Hai berbeda susah-susah Oh Okay seperti ini oke kita bengkok lagi oke wah aduh sampai sampai ngangkat tanahnya itu oke yang disini lagi ya kelihatan gak oke banyak dedang yang sebelah sini sudah kecil ya daunnya bahkan perantinannya pun rapat ya sepertinya dia di bawah oke ini ya dan ini saya biarkan saja ya ini tidak saya potong kenapa ya maklum disini kan banyak kucing ya jadi nanti dia anu lagi jadi kalau ini ada pelindungnya ya biasanya kucing itu suka gigit-gigit tarik-tarik nanti dia jadi kita beri ini jadi aman dia ada pagarnya oke seperti ini ya terus ini lagi yang kita akan urus ini bagusnya kita agak bengkok ya bengkok sedikit kayak gini oke jadi kita ambil kawat kecil oke ini kawat kecil ya ini rencananya saya lapis saja langsung ya dan ini ini nanti akan saya potong ya ini saya potong soalnya nanti biar dia ini kan kak anu apa tadi eh batangnya tadi tergoyang-goyang jadi supaya dia ke akar dulu ya jadi akan kita potong ya jadi seperti itu untuk menanggulangi tingkat stressnya habis dikawat kawatnya nyata di bengkok-bengkok kan itu ya kan nah kita ambil disini saja ya ini sebenarnya kawat nomor 2 ini yang pas ini cuma saya tak punya kawat nomor 2 pas kehabisan jadi udah pakai ini saja dulu dan pasti ya usahakan rapi ya aduh ini kayaknya kurang rapi oke iya pas oke saya anu aja langsung ya oke jadi ini sudah saya anu ya cuma saya ambil sampai segini saja ya menyesuaikan dengan yang ini oke sekarang yang atas ini kita potong saja oke ini oke seperti itu wah ternyata agak kelantur juga ini ya jenis ini enak ini nah seperti itu oke jadi ini sudah kita anu ya kita kawat cuma ini kayaknya sudah hampir sore makanya dia menutup ya cuma ya tetap kita kita lakukan proses ya kita kurangin aja dulu daunnya ya kita kurangi jadi nyebiatnya tumbuh tunas baru oke segini kita ambil beberapa tiga atau tiga tiga anu ya kita cuma ambil tiga ruas sisanya kita buang ya oke nah seperti itu ya kita kita buang ya soalnya yang di bawah ini kecil ya jadi atas harus kita anu supaya dia juga kecil oke ini saya perunding dulu ya oke jadi penampakannya seperti ini ya oke nah kalau kita lihat ya ini saya biarkan aja panjang soalnya dipotong juga sayang ya sama kayak yang ini ya saya biarkan aja nah jadi seperti ini ya ini nanti biasanya ya biasanya sih kalau untuk tanaman yang lain ntar kalau jenis ligi ini misalnya kayak gini kita bengkokkan nanti dia akan tumbuh tunas disini atau disini-sini nanti ini kita kita miringkan biasanya nanti akan tumbuh ya tunas eh tunas ya bakalan batang baru nanti disini biasanya nah seperti itu tahun tapi entah lah kalau jenis ligi ini tapi ya mudah-mudahan seperti itu ya harapan kita oke ini kalau bentuk batang sudah profesional ya sudah pro ya sudah pro lah kita lihat ya bahkan kalau kita balik juga ya nah ini bagus ya jadi agak agak miring sedikit dia oke disini ada lakukan nya oke jadi sip palingan ini ini agak goyang ya soalnya tadi ada pengawatan jadi aduh nah agak goyang habis itu kita beri pupuk ya biar dia mana ini pupuknya nih ya nah pokoknya nanti akan saya beri ya disini oke jadi seperti ini ya ini rupanya ya jenis ligi kalau nya saya lihat ini kalau nya sudah sore lah hampir mau malam dia menutup ya hampir sama jenis tanaman yang lain juga seperti anu ya kayak asam juga kalau sudah mau malam nutup dia makanya tadi susah udah saya potong aja nah potongannya seperti ini lagi tadi soal sesing gak boleh seperti ini ya soalnya diantara jangan sampai memotong daun cuma ya ini kan ya gimana ya bahan percobaan percobaan saya ya yaudah gak apa-apa tidak niat niat saya jual juga saya pelajari dulu nanti kalau nya sudah eh saya mahir baru saya perbanyak kalau nya ini bagus dan juga enak dalam pengolahannya ya saya bikin nanti ini yang banyak kayak gitu oke jadi sampai disitu dulu ya apabila ada saran kritik atau komentar ya silahkan tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya oke jadi itu ya yang saya sampaikan dan ini nanti mudah-mudahan nanti ada updatean baru lagi yang mengenai ini selama ini saya biarkan selama satu minggu ya setelah saya beri pupuk dulu habis itu saya biarkan selama satu minggu baru nanti ini updateannya akan kita pindah ke ke pot ya potnya juga ya ada-ada masih rencananya sih ini kalau bentuk seperti ini sih biasanya bulat ya nah ini kan eh apa polybag ya polybag dan ini bagusnya bulat jadi ini bisa dipandang dari seluruh ya nah bisa dipandang dari mana saja jadi kalau nya bisa tanaman itu ya kalau nya jenis bosek kalau nya bisa dipandang di segala arah berarti ya bulat tapi kalau nya cuma depan dan belakang ya depan misalnya ini depannya dan juga belakangnya dia pot segi 4 nah seperti itu ini kan sudah nah saya set kan sudah potnya ya nah potnya ini pot bulat seperti ini oke dalamnya seperti ini ya nah jadi kayaknya pas sini untuk nah pas sini ya jemaah ya kita nunggu dulu ya selama satu minggu tidak tidak usah langsung biasanya kan orang langsung ya dipindah habis itu dikawat ya yang saya heran itu kok bisa tanaman itu jadi tetap subur ya nah itu nah kalau nya saya sih untuk menjaga ya tanaman itu nanti habis bikin youtube ya bikin diolah tanaman itu nanti mati dia sia-sia kan bagusan saya sedikit-sedikit kalau nya pemindahan-pemindahan dulu diamkat nah kalau nya pengawatan-pengawatan saya biarkan satu minggu gimana dia perkembangannya kalau sudah oke ya paling cepat biasanya tiga hari saya tuh habis itu saya pindah ke ke pot ya ke pot semen seperti itu tadi atau pot keramik kalau nya itu masih habis pengawatan seperti ini ya oke jadi sampai disitu dulu saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton video ini oke jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati